Sang penghancur langit yang memusnahkan bumi itu dingin, tanpa emosi, dan tak bernyawa. Mulan tampaknya telah berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Dia dipenuhi aura kehancuran, kematian, dan kesepian. Bersih. Sungguh mengerikan. Mulan awalnya adalah peri yang murni, suci, dan berasal dari dunia lain. Dia cantik dan menawan, dan dia adalah sosok yang dirindukan banyak orang. Namun sekarang, dia tiba-tiba berubah menjadi wanita yang dipenuhi aura kepunahan dan kematian. Kontras antara sebelum dan sesudahnya terlalu besar. Kian Xiangyi berteriak kaget, ya ampun, dia seperti mayat busuk. Untungnya, Chen Jiu punya selera yang kuat. Yang lain pasti takut setengah mati. Apakah ini, kepala biara Mie Jue, Chen Jiu terdiam dan tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun sejenak. Namun kemudian, dia berkata dengan semangat tinggi, bahkan jika kamu adalah kepala biara Mie Jue dan kenam indramu murni, aku akan tetap menyentuhmu. Tamparan, suara benturan itu membuat Mulan kembali ke wujudnya yang cantik. Ia terlahir kembali di tengah kematian. Wajahnya memerah, dan tubuhnya berisi. Ia tampak lebih cantik dari sebelumnya. Chen Jiu, berhentilah sebentar. Jangan ganggu dia. Seru Lisa sementara Chen Jiu merasa bangga. Apa yang salah? Apakah ada masalah? Chen Jiu tidak mengerti, tetapi dia tetap berhenti. Jangan terburu-buru. Mulan kemungkinan besar akan membangkitkan tubuh ilahi kepunahan. Tubuh ilahi kepunahan adalah salah satu dari sepuluh konstitusi tubuh teratas. Setelah dibangkitkan, manfaatnya tidak terbatas. Lisa menjelaskan dengan sungguh-sungguh. Oh, lalu apa yang harus kulakukan untuk menolongnya? Chen Jiu sangat gembira. Namun kemudian, ia bertanya dengan khawatir. Jangan hanya menuruti hawa nafsu, berikan dia lebih banyak primordial yang, biarkan dia menyublim secara ekstrim, melampaui kesublimasian itu. Lisa menjelaskan, kamu sangat kuat. Jika kamu bertindak gegabuh dan membabi buta, begitu kekuatannya habis, maka mungkin mustahil baginya untuk bangkit lagi di masa mendatang. Baiklah, aku mengerti. Tapi bagaimanapun juga, aku masih harus melakukannya beberapa kali lagi, kan? Chen Jiu mengangguk. Kemudian, dia melakukannya beberapa kali lagi. Itu membuat Mulan merasa sangat cantik dan mabuk. Mulan, tangkap. Pada saat ini, Chen Jiu tidak pelit dengan energi yang primordialnya. Dia dengan penuh semangat memberikan Mulan sehingga dia bisa sekali lagi berubah menjadi aura kepunahan. Baiklah, Chen Jiu, kamu bisa bersenang-senang dengan wanita lain dulu. Biarkan Mulan bangun sendiri. Dengan peringatan Lisa, Chen Jiu tidak tinggal lebih lama lagi. Sebaliknya, dia meninggalkan Mulan dan membiarkannya bangun sendiri. Mirip seperti bercocok tanam. Petani menabur benih, memberi pupuk, lalu menunggu benih tumbuh dengan sendirinya. Situasi Mulan tidak diragukan lagi seperti itu. Tuan muda, Zhao Lianer tampak cerah dan tenang seperti matahari terbenam, halus dan unik. Ia bagaikan bunga teratai surgawi, tak ternoda oleh dunia yang biasa. Terutama saat ia ditelanjangi oleh Chen Jiu, tubuhnya yang lembut dan putih bagaikan bunga teratai, sangat murni, membuat orang lain meneteskan air liur. Indah sekali, Lian, R. Chen Jiu beruntung bisa mencicipi bunga teratai surgawi ini dengan senang hati. Sungguh membuat iri. Tuan muda, berikan padaku, oke. Kedua kaki Zhao Lianer terkatup rapat. Dia sangat malu. Wajahnya yang murni dan tanpa celah memperlihatkan ekspresi yang begitu menggoda, membuat orang tidak dapat mengendalikan diri. Lian, R. Aku datang. Chen Jiu juga menjadi gila. Dia terlalu cantik dan menggoda. Uh, Tuan muda. Akhirnya, selesai juga. Zhao Lian, R. langsung merasa luar biasa dan nyaman. Namun, di saat-saat terakhir, Zhao Lianer tiba-tiba menjerit di bawah infus Chen Jiu. Seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi transparan. Sayang sekali, infus Chen Jiu membuat Zhao Lianer menjerit dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi transparan. Ya, transparan. Pada saat ini, tubuh Zhao Lianer menjadi transparan. Semua organ dalamnya terekspos, terutama benda besar milik Chen Jiu. Sangat menakutkan di dalam tubuhnya. Ini, apa yang terjadi? Mengerikan sekali. Kian Siang Yi menjulurkan lidahnya, menandakan bahwa dia tidak dapat menerimanya. Beberapa saat yang lalu, dia masih hidup, tetapi sekarang dia berubah menjadi orang yang terbuat dari kaca bening. Tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan di dalam tubuhnya. Tentu saja, karena keadaan transparan inilah gadis-gadis itu dapat melihat bahwa Zhao Lianer benar-benar murni. Hampir tidak ada kotoran di tubuhnya. Tubuh etirial akhirnya terbangun. Lian, R, Tuan telah menunggu hari ini sejak lama. Yimeng berada di sampingnya. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Tubuh halus. Apakah itu juga salah satu dari sepuluh bentuk tubuh terbaik? Tanya Chen Jiu. Dia merasa sangat beruntung. Ya, Chen Jiu, kamu tidak perlu memanjakan Lian, R lagi. Biarkan dia bangun sendiri. Yimeng menganggup dan mengingatkan dengan sungguh-sungguh. Baiklah, Chen Jiu terus menyuntikkan lebih banyak energi yang ke tubuh Zhao Lianer. Kemudian, matanya menatap Kian Xiangyi. Sialan kau, kau membuatku menunggu lama sekali. Kian Xiangyi tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia mengambil inisiatif untuk menerkam tubuh Zhao Lian dan mulai makan. Dasar bocah nakal, kenapa kau bertingkah seperti istri yang pendendam? Chen Jiu tersenyum tak berdaya. Ia juga senang bisa menikmati dirinya sendiri. Huff, aku memang istri yang pendendam, memangnya kenapa? Jika bagian tubuhmu bengkak, kau bisa menundukkanku. Tubuh Kian Xiangyi bersinar cemerlang. Itu sangat luar biasa. Baiklah, aku tidak bisa meminta lebih. Chen Jiu mengangguk. Dia berbalik dan mulai memanjakan Kian Xiangyi. Kian Xiangyi memohon ampun. Pada saat yang sama, bentuk batangan emas muncul di tubuh Kian Xiangyi, membuatnya tampak semakin cantik. Ini adalah tubuh harta karun yang menarik kekayaan. Tubuh ini sudah terbangun, tetapi belum lengkap. Para wanita itu terkejut lagi. Apa, fisik tingkat atas lainnya? Ini semua adalah eksistensi yang sebanding dengan empat garis keturunan agung kita. Bagaimana mereka bisa muncul dengan mudah? Xuan Ling membuka matanya lebar-lebar dan tidak bisa menahan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Tidak ada yang mustahil di sisi Tuan Muda. Chen Lan menerimanya dengan tenang. Dia tidak terlalu terkejut. Lan Lan, kau mengerti Tuan Muda. Dia pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Kata Chen Jiu, dia menyerah pada Kian Xiangyi dan memeluk Chen Lan. Burung Phoenix menari di sembilan surga, naga dan burung Phoenix menangis dalam harmoni. Trik Chen Lan membuat para wanita berseru kagum. Mereka merasa malu dengan inferioritas mereka. Mereka tidak dapat menahan diri untuk berpikir, bagaimana mungkin Chen Lan memiliki begitu banyak trik untuk menyenangkan pria di usia yang begitu muda. Ini sangat bertolak belakang dengan citranya yang murni dan imut. Ah, tiba-tiba, Chen Lan tidak tahan lagi dimanja. Dia berteriak dengan suara lembut. Bulu-bulu di sekujur tubuhnya tumbuh seperti sutra, membungkus seluruh tubuhnya yang putih dan lembut. Ini adalah tubuh Nirwana. Ya Tuhan, ini aneh sekali. Imeng membelalakan matanya karena terkejut. Dia tidak bisa menahan rasa malu. Meskipun para wanita itu masih muda, masing-masing dari mereka sangat memukau. Hal itu membuatnya, seorang pri yang telah berdiri tegak selama bertahun-tahun, merasa rendah diri. Karena di antara para wanita itu, jika bukan empat garis keturunan besar, maka sepuluh fisik besar. Dialah satu-satunya yang tidak memiliki apa-apa. Ah, ini. Tiba-tiba terdengar teriakan kaget. Sosok lain bergegas masuk. Dia terkejut dan tidak bisa menahan rasa rendah diri. Berlututlah dan berbagi. 682. Postur King E penuh. Dia adalah seorang ibu sekaligus saudara perempuan. Di balik jubah bulan, pesona kewanitaannya sulit disembunyikan. Dia tiba-tiba masuk ke ruang bawah tanah dan melihat pemandangan yang luar biasa ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan tidak bisa mempercayainya. Bersih. Fisik Annihilation, Fisik Ethereal, Fisik Moneymaker, dan Fisik Nirvana. Bersama dengan fisik dan garis keturunan Lisa dan yang lainnya, dapat dikatakan bahwa semua elit di benua itu berkumpul di ruangan ini. Setiap elit ini bagaikan matahari yang menyala-nyala yang dapat mengguncang alam semesta. Namun, sekarang, mereka dikumpulkan di ruangan yang sama oleh pria ini. Dan dari penampilannya, mereka tampak baru saja bersenang-senang. Hal ini membuat King E semakin terkejut. Bocah terkutuk ini, bagaimana mungkin dia punya begitu banyak wanita cantik dan begitu banyak fisik jenius di sisinya sebagai istri. Bukankah kekayaannya terlalu besar? Sambil merasa sedikit tidak puas, King E juga merasa sedikit rendah diri karena dia menyadari bahwa dalam beberapa tahun, dia pasti akan tertinggal oleh mereka. Sebagai dekan, dia kemungkinan besar akan tampak tidak berguna dalam jalur pertumbuhan di masa depan. Din, kamu sudah di sini. Aku sudah lama menunggumu. Chen Jiu melihat kedatangan King E dan tidak bisa menahan diri untuk berjalan ke arahnya dengan gembira. Ah, jangan kemari. Dasar bajingan, kau terluka. Kenapa kau tidak beristirahat? Kenapa kau berhubungan seks denganku di sini? Kau pasti sudah lelah hidup. King E berteriak kaget. Ketika dia melihat Chen Jiu berjalan ke arahnya sambil membawa benda besar itu, dia tidak bisa menahan perasaan gugupnya. Din, tidakkah kamu tahu bahwa satu-satunya cara untuk menyembuhkanku adalah berhubungan seks denganku? Chen Jiu berkata tanpa malu, lihatlah aku sekarang. Aku telah menghilangkan semua kijahatku dan aku dalam keadaan sehat. Jika kau tidak percaya padaku, mari kita bertarung. Aku akan menunjukkan kepadamu seberapa kuatnya aku. Bagaimana menurutmu? Kamu, jangan berani-beraninya bicara omong kosong di sana. Aku dekanmu. Kalau kamu bicara seperti ini, bagaimana mungkin kamu bisa menjadi pemimpin? King E sangat marah. Dia merasa telah kehilangan muka dan menegurnya. Din, tidak ada orang luar di sini. Jangan malu-malu, kata Chen Jiu. Dia tiba-tiba memeluk King E dalam pelukannya. Ah, Bajingan, lepaskan aku, kau tidak bisa melakukan ini padaku. King E menolak, tetapi dia merasa tidak berdaya. Jauh di dalam hatinya, dia tampaknya tidak ingin menolak keintiman pria ini. Din, aku suka padamu, kata Chen Jiu dan langsung menciumnya. Oh, eh, setelah menghindar, King E tidak bisa menahan diri untuk tidak bekerja sama dengannya. Dalam hatinya, perasaannya terhadap Chen Jiu menjadi semakin aneh. Jika dia ingin menguji ketulusannya, dia harus memuaskannya terlebih dahulu. Dengan begitu, dia tidak akan memberinya hati kaisar karena kecantikannya. Dengan pemikiran ini, King E benar-benar mengubah niat awalnya untuk menginginkan hati kaisar. Bahkan Tian Zi tidak akan memikirkan hal ini, bukan. Kalau saja Tian Zi tahu bahwa King E tertarik pada Chen Jiu saat pertama kali melihatnya, dia mungkin akan mati karena marah. Setelah menonton pertunjukan besar, King E benar-benar membutuhkannya sendiri. Sekarang Chen Jiu menggodanya seperti ini, dia tiba-tiba merasa sangat senang sampai-sampai dia tidak bisa berkata-kata. Dalam beberapa gerakan, tubuh indah King E, tubuhnya yang menggerahkan, sepenuhnya terungkap dalam tangan Chen Jiu. Cantik, menggerahkan, tubuh ini sama sekali tidak terasa kurus. Sebaliknya, sedikit montok, tetapi dia memberi orang kesan anggun dan mewah. Seorang wanita yang sedikit gemuk belum tentu tidak cantik. Selama tubuhnya pas, dia bisa memikat pria sampai mati. Keinginan duniawi, keinginan duniawi. Seseorang harus memiliki keinginan duniawi terlebih dahulu untuk memiliki keinginan duniawi. Melihat King E, mata Chen Jiu juga dipenuhi dengan keserakahan dan keinginan. Din, apakah kamu benar-benar bersamanya? Pada saat ini, Yi Meng, Lisa, dan peri lainnya tergerak. Mereka menatap dekan yang telah mereka kagumi selama bertahun-tahun. Tanpa diduga, dia juga ada di tangan pria ini. Daya tarik dan kecantikannya terungkap sepenuhnya. Mereka benar-benar sangat terkejut. Aku, menghadapi gadis-gadis ini. Mereka semua adalah muridnya. melayani suami yang sama dengan mereka. Ini membuat King E merasa sedikit malu dan sangat malu. Din, sekarang kamu sudah bergabung dengan kami. Aku akan menyerahkan posisiku sebagai istri pertama kepadamu. Kata Lisa, tetapi tidak ada nada mengejek dalam suaranya. Istri pertama siapa? Bagaimana aku bisa menjadi istri pertama? King E membelalakkan matanya karena bingung. Baiklah, kita akan bicarakan posisi istri nanti. Aku tidak sabar, kata Chen Jiu dan tiba-tiba mendorong King E ke bawah. Dekan yang agung dan berkuasa di masa lalu kini telah direduksi menjadi mainan di tangan Chen Jiu. Sebagai seorang pria, bagaimana mungkin dia tidak merasa puas ketika dia membiarkannya berkeliaran bebas di bawah tubuhnya? E, R, mulai sekarang kau akan menjadi istriku, oke? Tanya Chen Jiu sambil memanjakannya. Ia tidak sanggup melepaskan wanita cantik seperti itu. Aku, King E menatap Chen Jiu dan gadis-gadis lainnya. Dia sangat malu sehingga dia ingin merangkak ke dalam lubang untuk menyembunyikan wajahnya. Namun, dia juga merasa sangat puas. Pikirannya kacau, dan dia tidak bisa berpikir sama sekali. E, R, bolehkah aku menjadi kekasihmu? Chen Jiu terus bertanya. King E akhirnya tidak dapat menahannya lagi. Baiklah, aku janji apa saja. Cintai aku dengan sepenuh hati, cintai aku sampai mati. Dalam keadaan mabuk, King E merasa bahwa dia tidak pernah begitu membutuhkan seorang pria seumur hidupnya. E, R, aku datang. Di bawah asuhan Chen Jiu, King E tidak pernah merasa sebahagia ini. Pikirannya melayang, dan semua kekhawatirannya hilang. Ia merasa hidupnya penuh dengan kebahagiaan dan kepuasan. Perasaan ini begitu menyenangkan. Dia merasa bebas. Akan sangat menyenangkan jika dia bisa lebih menikmatinya. Sebagai dekan, King E tidak bisa lepas dari tekanan. Di bawah perasaan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tergila-gila. Chen Jiu, apakah kamu betul-betul mencintaiku, atau kamu menyukai tubuhku? Bersediakah kau memberiku hati Kaisar? Setelah beberapa saat bersenang-senang, King E mulai berpikir tentang cara mendapatkan hati Kaisar. Bagaimanapun, dia telah berjanji kepada Kaisar. King E harus mendapatkan hati Kaisar. Meskipun dia tahu bahwa dia akan merasa kasihan pada Chen Jiu, dia tidak bisa membiarkan Kaisar mengkritiknya di belakangnya. Boom, boom, pada saat ini, Zhao Lian, R, Qian Xiangyi, Mulan, Chen Lan, dan gadis-gadis lainnya menyelesaikan transformasi mereka. Tidak hanya tubuh dan pikiran mereka menjadi lebih jernih, tetapi aura mereka juga menjadi lebih transcendent. Mereka merasa seolah-olah mereka akan menunggangi angin ke barat. Sungai-sungai panjang yang dipenuhi berbagai macam kekuatan suci menerobos langit dan mengalir ke tubuh mereka, membuat mereka tampak lebih kuat. Apakah ini, kekuatan keilahian? Mengapa aku tidak bisa merasakan kekuatan ilahi meskipun garis keturunan nagaku telah menjadi orang suci? Seru Chen Jiu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Aku juga tidak bisa merasakan kekuatan ilahi langit dan bumi. Suan Ling juga tidak puas. Dia tidak bisa mengerti. Tolong bagikan. 683. Baiklah, saya dapat memberitahu Anda beberapa alasannya. King E menjelaskan kepada Chen Jiu dan Suan Ling secara rincin, setelah garis keturunan para dewa diaktifkan, tidak semua orang akan diberkati dengan kekuatan ilahi. Itu tergantung pada status leluhur Anda di jajaran dewa. Oh, apa maksudmu dengan itu? Chen Jiu bertanya lagi. Hei, jangan bicara omong kosong. King, eh cemberut. Dia benar-benar tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia benar-benar menjelaskan pengetahuan kepada semua orang dalam keadaan seperti itu. Dia tersipu dan terengah-engah saat berkata, legenda mengatakan bahwa para dewa tinggal di alam ilahi yang luas sejak zaman kuno. Mereka tidak begitu damai di sana. Kemuliaan dan kehinaan, naik dan turun, mereka juga memiliki perkembangannya sendiri. Mereka yang garis keturunannya kuat secara alami memiliki lebih banyak kekuatan ilahi. Mereka yang garis keturunannya lemah secara alami memiliki lebih banyak kekuatan ilahi. Mereka yang garis keturunannya lemah secara alami memiliki lebih banyak kekuatan ilahi. Apa? Apakah maksudmu klandarah naga telah kehilangan kemuliaan bahkan di antara pasukan dewa? Mata Chen Jiu membelalak tak percaya. Tidak seorang pun dapat mengatakan dengan pasti tentang para dewa, tetapi tampaknya memang demikian sekarang. King, eh menggelengkan kepalanya. Dia tidak terlalu yakin. Chen Jiu, jangan khawatir. Para dewa terlalu kuat. Kita masih belum tahu apakah mereka ada atau tidak. Jangan khawatir. Gadis-gadis lain tidak dapat menahan diri untuk tidak membujuk Chen Jiu. Aku baik-baik saja. Aku, Chen Jiu, selalu mengandalkan diriku sendiri. Aku sama sekali tidak peduli dengan para dewa. Chen Jiu berkata dengan nada mendominasi. Ketika aku menguasai alam dewa di masa depan, aku akan membuat semua dewa tunduk padaku dan menguasai semua dunia. Kamu, berhentilah membual. Pikirkan sesuatu yang lebih realistis. King, eh sangat meremehkan kata-kata berani Chen Jiu. Dia merasa itu tidak mungkin. Apa? Kamu tidak percaya padaku. Sepertinya kamu kurang percaya padaku. Baiklah, aku akan memberimu lebih banyak kepercayaan. Chen Jiu marah. Konsekuensinya berat. Dia segera bermain dengan King, eh dan memanjakannya lagi. Astaga, astaga, itu sangat sensual. Ketika dia melakukannya, itu sangat memuaskan. Chen Jiu bersemangat tinggi dan menunjukkan kehebatannya yang tak terkalahkan. Itu membuat King, eh merasa sangat senang sehingga dia memohon belas kasihan. Dia tidak lagi berani meremehkan pria ini. Setelah bermain-main, King, eh benar-benar kehilangan kesabarannya. Tubuhnya yang halus menjadi lumpuh, dan dia tidak ingin bergerak lagi. Chen Jiu, kamu sangat mendominasi dan perkasa. Kami sangat menyukaimu. Di antara para wanita, Chen Jiu sekali lagi dikelilingi oleh mereka. Kamu sudah bekerja keras. Mari kami pijat kamu. Para wanita itu benar-benar ditundukkan oleh Chen Jiu. Setelah mereka merasa puas, mereka mulai dengan patuh membalas budi kepada Chen Jiu. Tidak perlu dijelaskan kapan seorang pria begitu kuat. Chen Jiu berbaring di tengah-tengah mereka dan menyentuh mereka dari waktu ke waktu. Dia sangat bahagia. Setelah beberapa saat, King, eh menatap Chen Jiu dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Chen Jiu, aku butuh bantuanmu untuk sesuatu. Apakah itu boleh? Oh, apakah Anda perlu bersikap sopan terhadap kami? Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Kata Chen Jiu dengan acuh tak acuh. Aku ingin meminjam hatimu. Setelah King, eh berkata dengan gugup, dia mendapati semua orang menatapnya dengan heran. Dia segera menjelaskan, Maksudku hati kaisar. Apa, hati kaisar? Para wanita juga terkejut. Mereka menatap King, eh dan sedikit curiga. Eh, kalau kamu mau jantungku, kamu bisa gali sendiri. Aku, Chen Jiu, tidak akan ragu sedetikpun. Tanpa diduga, Chen Jiu setuju. Apa, kau benar-benar ingin memberikannya padaku? King, eh terkejut dan bingung. Chen Jiu, jangan. Hati kaisar sangat penting bagimu. Kau tidak boleh kehilangannya. Meskipun Mulan tidak mengatakannya secara eksplisit, dia pasti mengisyaratkan sesuatu. Huff, jalang. Kamu baru saja bersenang-senang dengan Chen Jiu dan sekarang kamu ingin menggali hatinya untuk menyenangkan pria lain. Ini pertama kalinya aku melihat wanita jalang sepertimu. Kian Siang Yi berkata tanpa berpikir dan langsung mulai memarahi dan mempermalukannya. Kegunaan terbesar dari hati kaisar adalah menggabungkannya dengan pedang putra surga dan menjadi senjata suci tingkat atas. Orang yang paling membutuhkannya adalah putra surga. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa jika King E mengatakan bahwa dia tidak punya rencana lain, para wanita tidak akan mempercayainya. Tuhan muda, demi keselamatan Anda, Anda tidak boleh memberikannya padanya. Begitu putra langit memperoleh hati kaisar, dia pasti akan bangkit kembali dan membahayakan benua ini. Chen Lan pun angkat bicara untuk membujuknya. Jangan, pendapat para wanita itu kurang lebih sama. Mereka tidak setuju dengan permintaan Chen Jiu karena sudah ditakdirkan bahwa dia tidak akan bisa membalasnya. Baiklah, semuanya, tenanglah. Ku rasa kita harus percaya pada E.R., kan? Chen Jiu menentang keberatan orang banyak dan berdiri sedikit. Dia berjalan di depan King E dan berkata, Aku bisa menggali hatiku untukmu. Aku, King E menatap kasih sayang Chen Jiu yang tulus dan tidak tahan lagi. Dia mundur beberapa langkah dan tampak sangat malu. Wanita jalang, kau adalah direktur rumah sakit. Bagaimana kau bisa melakukan hal yang tidak berperasaan seperti itu? Kau tidak pantas menjadi istri Chen Jiu. Kau tidak pantas menjadi kakak perempuan kami. Kian Xiang Yi memimpin dan memarahi King E lagi, membuatnya merasa semakin malu. Meskipun King E malu, dia tidak mau menyerah. Dia belum melihat perasaan Chen Jiu yang sebenarnya. Jika dia tidak mendapatkan hati Kaisar, dia tidak akan bisa menjelaskan dirinya kepada Putra Langit. King E mengerahkan keberaniannya dan mengubah semua kebenciannya terhadap Chen Jiu menjadi motivasi. Dia menatapnya dengan serius dan bertanya, Chen Jiu, apakah kamu benar-benar akan memberiku hati Kaisar? Apakah kamu tidak takut kalau aku akan memberikannya kepada Putra Surga? Kaulah orang yang kupilih. Semua milikku adalah milikmu, termasuk hatiku. Kau boleh mengambilnya jika kau mau, dan kau boleh melakukan apapun yang kau mau dengannya. Kata Chen Jiu dengan santai. Aku percaya kekasihku tidak akan menyakitiku. Huff, jangan terlalu percaya diri. Biar ku katakan padamu, aku akan memberikan hatimu kepada Putra Langit. Apakah kau masih bersedia memberikannya kepadaku? King E tidak tahan dengan teguran hati nuraninya. Dia benar-benar mengungkapkan tujuannya saat itu juga. Pada saat ini, dia tidak peduli apakah dia akan berhasil atau gagal. Di dalam hatinya, pria ini menjadi semakin penting. Sudah ku bilang sebelumnya, apa yang akan kau lakukan dengannya? Itu urusanmu. Kalau kau bersedia memberikannya kepada Putra Surga, berikan saja padanya. Aku tidak akan membencimu. Chen Jiu tersenyum tipis. Dia sama sekali tidak tampak marah. Dia tahu bahwa dia perlahan-lahan merambah posisi Putra Langit di hati King E. Chen Jiu, aku tidak bercanda denganmu. Jika kamu tidak keberatan, aku benar-benar akan menggalinya. King E bertanya dengan marah. 684 Chen Jiu, jangan menuruti wanita jalang ini. Kami tidak akan membiarkan dia melakukan apapun padamu. Para wanita itu marah dan mulai menatap King E dengan penuh permusuhan. Wanita jalang, siapa yang membuatmu merasa begitu baik tadi? Mengapa kau ingin menggali hati lelakimu? Apakah kau seekor kalah jengking di kehidupanmu sebelumnya? Kata-kata Kian Siang Yi tajam saat ia mulai mempermalukan King E. Kepala sekolah, Anda adalah kepala sekolah akademi yang kami semua kagumi. Bagaimana Anda bisa melakukan hal yang menentang hati nurani Anda, hal yang membuat manusia dan dewa marah? Mulan dan gadis-gadis lainnya dipenuhi dengan kebencian. Sialan kau, wanita tua. Jika kau berani menyentuh lelakiku hari ini, pasukan Suan Huang akan menghancurkan Akademi Kian Kunmu. Suan Ling sangat marah dan mulai mengancam Akademi Kian Kun. Tentara mitosku juga tidak bisa dianggap remeh. Kamui menambahkan, dia bersumpah untuk melindungi keselamatan Chen Jiu dengan segala cara. Haha, Chen Jiu, apakah kau mencoba menunjukkan padaku seberapa besar wanitamu mencintaimu? King E tertawa histeris dengan ekspresi kesakitan. Bukan itu maksudku. Selama aku di sini hari ini, tidak ada satupun dari mereka yang akan menghentikanmu. Jika kau benar-benar menginginkan hatiku, gali saja. Chen Jiu mengulurkan tangannya dan menekan para wanita itu. Meskipun mereka tidak mau, mereka tidak berani menentangnya. Baiklah, aku akan menggalinya. King E berkata dengan marah. Aku tidak percaya kau benar-benar akan menggalinya untukku. Chen Jiu, dasar mesum. Ada begitu banyak wanita di dunia ini. Kenapa kau motot mencari kalah jengking ini? Apa kelebihannya selain tubuhnya yang gemuk? Tinggalkan dia dan kami akan mencarikan delapan atau sepuluh wanita yang lebih baik untukmu. Kau pasti akan bersenang-senang. Para wanita itu memarahi dan mencoba membujuk Chen Jiu. Baiklah, berhenti bicara. Aku percaya pada King E. Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan mencoba membujuk para wanita itu agar tidak bertindak gegabuh. Chen Jiu, kau lah yang memintaku untuk menggalinya. Ekspresi King E menjadi semakin menyakitkan. Namun, dia juga memiliki obsesi di hatinya yang membuatnya tidak bisa menyerah. Tangan ibu langit dan bumi muncul. Aura hangatnya sama sekali tidak terasa seperti pisau jagal, tetapi pada saat ini, tiba-tiba menusuk ke arah dada Chen Jiu. Tiba-tiba, Chen Jiu tidak berdaya. Tangan ibu langit dan bumi, yang seharusnya menjadi senjata suci yang dapat mencakup seluruh dunia, menusuk dadanya dan mencengkram jantungnya yang kuat. Sejak Chen Jiu memperoleh hati Kaisar, dia secara bertahap memberinya darah esensinya. Darah itu telah menyatu dengan hati tubuh utamanya. Sekarang setelah dia mengambil hati Kaisar, itu berarti dia harus menyingkirkan hati aslinya. Tidak diragukan lagi, para wanita akan sangat tidak puas dan protes, karena ketika mereka melihat pemandangan berdarah itu, sungguh tidak dapat ditolerir. Dia telah mengambil jantung orang yang masih hidup. Darah mengalir deras dari jari-jari ramping itu. Jantung yang penuh energi berdetak di dalamnya. Sungguh mengerikan. Jika seorang pengecut melihat pemandangan ini, mereka akan pingsan karena ketakutan. Wanita jalang, beraninya kau. Dasar bajingan, hentikan. Seperti yang diduga, hati wanita adalah yang paling beracun. King E, kamu tidak cocok menjadi guru, dan kamu tidak cocok menjadi kepala sekolah. Gadis-gadis itu menegurnya berulang kali, memarahinya sampai berdarah. Chen Jiu, kamu benar-benar tidak menginginkan jantungnya lagi. King E menatap Chen Jiu lagi dengan ekspresi sedih. Dia benar-benar telah melakukannya, dan sekarang dia menyesalinya. Pada saat ini, jika Chen Jiu mengatakan bahwa dia tidak mau, dia akan segera berhenti. Tidak peduli apapun, dia tetaplah lelaki itu. Bagaimana mungkin King E tidak memiliki perasaan padanya di dalam hatinya? Kalau saja keadaan belum sampai pada titik ini, bagaimana mungkin dia bisa bersikap tidak manusiawi? Jika kamu menginginkannya, kamu bisa mengambilnya. Lihat apakah itu tulus untukmu. Chen Jiu berkata dengan tenang, seolah-olah orang yang menggali hati itu bukanlah dia. Dia bersikap acuh tak acuh. Baiklah, aku akan melihatnya. King E tidak punya jalan keluar. Dia tiba-tiba mengerahkan kekuatannya dan mengeluarkan tangan ibu langit dan bumi. Bang, dalam sekejap, kulit dan dagingnya terbelah. Jantung merah menyala yang penuh energi ditarik keluar dari dada Chen Jiu. Degup, degup, hati itu tidak mengandung kebencian. Sebaliknya, dipenuhi dengan cinta yang tak berujung. Begitu dekat sehingga cukup untuk menyentuh hati. Bahkan King E tidak bisa menahan tangis. Kembalikan saja, dasar jalang. Siapa yang membuatmu merasa senang tadi? Kau benar-benar ingin menggunakannya untuk menyenangkan Kaisar? Kurasa kau sudah gila. Kian Siang Yi memarahi dengan marah. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerang. Boom, ki para wanita terpancar keluar. Sepertinya mereka ingin menyelamatkan Chen Jiu bersama-sama. Minggir kalian semua, aku belum mati. Itu hanya jantung. Chen Jiu memarahi dan dengan paksa menekan kerusuhan para wanita. Dia kemudian menatap King E dan berkata, Cepatlah, ambillah jika kamu menginginkannya. Chen Jiu, apakah kamu akan membenciku? King E menatap Chen Jiu dan bertanya dengan sedikit kerinduan. Tidak, aku hanya akan mencintaimu dalam hidup ini. Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan penuh kasih sayang. Baiklah, ingat apa yang kau katakan. Aku minta maaf. King E akhirnya mengambil keputusan. Dia mencengkram jantung Chen Jiu dengan tangan ibu langit dan bumi miliknya. Boom, boom, pembuluh darahnya pecah dan jantung Chen Jiu benar-benar terpisah dari tubuhnya. Sekarang jantung itu berada di tangan King E. Boom, boom, meskipun dia tidak memiliki tubuh, jantungnya masih berdetak. Cinta itu begitu kuat sehingga King E sangat tersentuh. Bajingan, King E, kau bersekongkol dengan kaisar. Kau ditakdirkan untuk menyesalinya seumur hidupmu. Para wanita itu mengamuk lagi dan lagi. Eh, aku tidak terbiasa kehilangan hatiku. Tubuh Chen Jiu bergetar. Dia menatap wajah King E yang gelisah dan melambaikan tangannya untuk membujuknya. King E, kamu harus pergi. Aku khawatir tempat ini tidak cocok untukmu lagi. Aku, King E melirik gadis-gadis itu. Kebencian mereka sangat kontras dengan cinta Chen Jiu. Dia tahu bahwa dia benar-benar tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Kalau tidak, gadis-gadis itu pasti akan melawannya sampai mati. Selamat tinggal, Chen Jiu. Jaga dirimu baik-baik. Setelah mengatakan itu, King E mengambil hati itu dan berlari pergi dengan tergesa-gesa sambil menyeka air matanya yang seperti hujan. Chen Jiu, kenapa kau begitu bodoh? Kau mesum. Bagaimana bisa kau mengorbankan hidupmu demi seorang wanita? Para wanita itu tentu saja mengeluh sejenak. Cukup, bukankah aku hidup dengan baik sekarang? Chen Jiu mencoba membujuk mereka. Dia masih tersenyum. Lagi pula, lebih baik mengakhiri rasa sakit dengan cepat daripada memperpanjang rasa sakit. Antara aku dan Kaisar, dia harus menyerahkan salah satu dari kita. Aku tidak ingin menjadi orang yang dia serahkan. Chen Jiu, apa maksudmu? Para wanita itu bingung. Mereka tidak bisa mengerti Chen Jiu. Dekan adalah orang baik. Aku harus memastikan bahwa dia tidak mengecewakan Kaisar. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melupakannya. Chen Jiu tiba-tiba berkata sambil tersenyum licik. Dan akulah yang akan mengecewakannya. Dengan cara ini, dia akan menggunakan sisa hidupnya untuk menebusnya. Chen Jiu, kau merencanakan sesuatu lagi. Kau terlalu licik. Para wanita itu marah, tetapi mereka semua menghela nafas lega. Ternyata dia sama sekali tidak bodoh. 685 Tianzi, kamu tidak diizinkan masuk. Dibandingkan dengan suasana hati Tianzi yang bersemangat, King E malah menuangkan air dingin padanya dan melarangnya masuk. Bersih. Baik, meskipun Tianzi marah, dia tidak berani menentang perintah King E. Di dalam istana, tangan yang berlumuran darah memegang sebuah hati. Hati itu berwarna merah, hangat, dan kuat. Hati itu penuh dengan cinta yang tak berujung. Sungguh mengharukan. Citra yang ganas dan menakutkan serta kasih sayang yang hangat. Hati ini memberi orang perasaan kontras yang kuat. Itu sangat aneh. Chen Jiu, King E diam-diam menatap hati itu. Wajahnya, yang selembut cahaya bulan, berubah dan terasa sakit seperti sebelumnya. Air mata menutupi wajahnya dan mengalir tak terkendali. King E merasa hatinya seperti ditusup pisau. Rasa sakit yang menusuk membuat wajahnya pucat. Dia tercekik dan gemetar. Dia tampak tak berdaya dan kesepian. Mengapa? Mengapa aku merasa lebih buruk dari kematian? Chen Jiu, apakah aku benar-benar melakukan kesalahan? King E bertanya pada dirinya sendiri dengan jujur. Dia tidak tahu apa yang salah dengannya. Kenapa? Kenapa kamu masih mencintaiku begitu banyak padahal kamu sudah punya banyak wanita? Aku tidak pantas menerima ini. Chen Jiu, kamu sangat bodoh. King E menahan hatinya. Pada saat ini, dia tidak meragukan perasaan Chen Jiu padanya lagi. Mengapa? Mengapa kau begitu memanjakanku? Apakah itu hanya karena kau mencintaiku? Tapi aku tidak pernah mengatakan bahwa aku mencintaimu. King E tampak seperti sedang berbicara sambil tidur. Wajahnya kosong, dan matanya tak bernyawa. Chen Jiu, aku tidak bisa meninggalkan Tian Xi sendirian. Apakah kamu mengerti? Maafkan aku, Chen Jiu. Kali ini, izinkan aku bersikap keras kepala. King E merasa bimbang. Ia ragu-ragu. Akhirnya, ia menghela nafas dan berkata, Jika kita ditakdirkan untuk bertemu di masa depan, aku akan mencintaimu selama sisa hidupku. Ia, dia sudah memutuskan. King E sudah memutuskan. Dia tidak akan pernah bertemu pria yang bisa menggali hatinya untuknya. Jika dia tidak menghargainya, dia akan menyesalinya selama sisa hidupnya. Namun, ini dengan syarat bahwa pria itu harus memaafkannya, karena apa yang akan dia lakukan selanjutnya akan lebih tidak adil baginya. Setelah menyeka air matanya dan menegakkan wajahnya, King E akhirnya memanggil Tian Xi setelah merapikan dirinya. Emma, apakah kamu berhasil? Begitu putra langit bertemu, dia langsung bertanya tentang hati kaisar. Hal ini tentu saja membuat hati King E menjadi dingin. Putra langit, mulai sekarang kau harus memanggilku B.B.E. Kau mengerti, King E memperingatkannya dengan serius. Kenapa, Emom, kamu tidak menyukaiku lagi. Tian Xi tidak mengerti dan wajahnya dipenuhi dengan kesedihan. Jika kau menginginkan hati kaisar, kau harus melakukan apa yang aku katakan. King E mengancam. Baiklah, B.B.E., jika begitu, apakah kamu benar-benar mendapatkan hati kaisar? Tian Xi langsung menjadi bersemangat. Di mana itu? Cepat berikan padaku. Itu di sini. Saat King E berbicara, dia mengulurkan tangannya yang halus dari punggungnya. Tangannya meneteskan darah, dan jantungnya berdetak kencang di dalam. Jantungnya tulus dan hangat. Ah, itu benar-benar jantung kaisar. B.B.E., cepat berikan padaku. Tian Xi terkejut dan segera berusaha merebut jantung itu dari tangan King E, tetapi King E berhasil menghindarinya. Seolah tak ingin berpisah dengannya, King E memegang erat hati itu dan berkata lagi, Tian Xi, aku bisa memberikan hati ini padamu, tapi kau harus berjanji tidak akan menyakiti Chen Jiu. Ini, B.B.E., jangan bilang kalau kamu benar-benar punya perasaan padanya. Tian Xi marah dan berkata dengan tidak senang, jika kamu menginginkan seorang pria, aku bisa menikahi B.B.E., oke. Tian Xi, apakah kamu setuju atau tidak? Mata King E dipenuhi dengan ketidaksenangan. Dia bertanya lagi, apa maksudmu dengan, kalau kamu menginginkan seorang pria, kamu bisa menikah saja denganku. Mungkinkah di matamu, kita, para wanita, bisa berhubungan intim dengan pria manapun? Baiklah, aku berjanji padamu. Aku tidak akan membunuhnya, oke. Paling-paling, aku akan memberinya pelajaran. Apakah itu tidak apa-apa? Tian Xi tidak punya pilihan selain menyetujui dengan bijaksana. Huff, aku tidak akan terburu-buru membunuhnya. Aku akan bermain dengan wanita-wanitanya, membunuh keluarganya, dan menghancurkan kerajaannya. Aku akan membuatnya jatuh kesakitan dan mati karena marah. Kalau begitu, kamu harus ingat apa yang kamu katakan. Kalau tidak, aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidup ini. King E memperingatkan dan menyerahkan hati di tangannya dengan enggan. Terima kasih, B.B.E. Tian Xi sangat gembira saat berhasil menyambar jantung itu. Namun, yang mengejutkannya adalah jantung yang berdetak kencang di tangan King E langsung kehilangan vitalitasnya saat berada di tangannya. Jantung itu benar-benar berhenti berdetak dan berubah menjadi benda dingin. Ini, mata King E membelalak. Dia jelas sangat terkejut dan patah hati. Apakah dia secara pribadi menghancurkan cintanya? B.B.E., aku masih ada urusan. Aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. B.B. istirahat dulu ya. Setelah Tian Xi memperoleh hati kaisar, dia tidak sabar untuk berbalik dan meninggalkan aula kepala sekolah. Dia ingin kembali dan menyatu dengan hati itu. Huff, apakah ini Tian Xi yang aku ajarkan dengan begitu hati-hati? Sambil mendesah panjang, King E dipenuhi dengan kesedihan dan duka yang tak berujung. Maafkan aku, saudari, aku tidak membantu Tian Xi di jalan yang benar. Tolong jangan salahkan aku. Aku telah melakukan semua yang aku bisa untuknya. Di aula Tian Xi, Tian Xi kembali. Dia sangat sombong dan angkuh. Dia memegang pedang di satu tangan dan hati di tangan lainnya. Dia tidak bisa berhenti tertawa dan sangat riang. Haha, akhirnya aku mendapatkan hati kaisar. Tidak sia-sia aku, Tian Xi, menanggung penghinaan dan berlutut untukmu. Chen Xi, aku pasti akan membalas penghinaan yang kau berikan padaku sepuluh atau seratus kali lipat. Tunggu saja. Begitu aku berhasil menyatu dengan hati, hal pertama yang akan kulakukan adalah kau. Wajah Tian Xi tampak garang dan dia mulai merencanakan balas dendamnya. King E, dasar wanita tua. Kau benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan. Setelah aku melumpuhkan Chen Xi, aku pasti akan bermain denganmu. Aku akan memberitahumu bahwa aku seratus delapan ribu kali lebih kuat dari Chen Xi. Tian Xi tertawa sinis. Dia bahkan tidak berencana untuk melepaskan King E. Untungnya, King E tidak mendengarnya. Kalau tidak, dia pasti akan marah setengah mati pada orang tidak tahu terima kasih yang telah dia besarkan. Gabunglah, pedang hati kaisar putra langit dan bumi. Bersinarlah sekali lagi dengan cahaya kaisar langit dan bumi. Putra langit mulai menyatu dengan hati kaisar, yang berasal dari sumber yang sama, ke dalam hati pedang putra langit. Dalam sekejap, Ki Kaisar yang tak tertandingi membubung ke langit, mengejutkan para murid. Mereka semua gemetar ketakutan. Di sekolah Kian Kun, seolah-olah seorang kaisar agung perlahan bangkit. Pedangnya membubung ke langit, mendominasi dunia. Ia bagaikan penguasa langit dan bumi, membuat orang-orang tanpa sadar ingin menyembahnya. Yang mulia, sekolah Kian Kun tak terkalahkan. Tian Xi tak terkalahkan. Perkumpulan Tian Xi akan bangkit lagi. Cepat datang dan beri penghormatan. Tian Xi berteriak dengan gila, menyebarkan keagungan perkumpulan Tian Xi. Gemuruh, namun, pada saat ini, Ki Kaisar yang kuat lainnya melonjak. Itu adalah pedang yang dapat menembus langit dan bumi, menciptakan era purba. Itu kuno dan luas, berlutut dan berbagi. 686 Pedang kuning misterius lahir di dunia yang kacau. Ketajamannya tidak lebih lemah dari pedang Kaisar. Di perguruan tinggi Ki An Kun, pedang ini menopang kekuatannya sendiri. Sialan, Chen Jiu, Dasar Bajingan. Jangan kira kau bisa mengendalikanku hanya karena kau menyenangkan kelan Suan Huang. Nanti aku akan membuatmu berlutut di hadapanku dan melihat bagaimana aku mempermainkan wanitamu. Tian Xi merasakan aura yang kuat ini, dan wajahnya menjadi semakin ganas dan penuh kebencian. Ding, sayangnya, perubahan yang mengejutkan itu belum berakhir. Sebuah lonceng yang jernih, panjang, kuno, dan sakral berbunyi. Sebuah lonceng besar dari surga dan bumi juga muncul di kian kunco lege, mengintimidasi semua orang dan mendominasi dunia. Jam mistis itu juga telah bergabung dan berevolusi. Sungguh menjijikan. Chen Jiu, kamu hanya akan mempercepat kehancuranmu sendiri dengan melakukan ini. Kaisar semakin membencinya. Saat ini, dia sedang membangun prestis setertingginya. Sekarang, lebih dari setengahnya telah diambil oleh dua senjata suci lainnya. Bagaimana dia bisa berdamai? Raungan, titik-titik-titik petik satu. Naga itu meraung di langit. Munculnya kuali darah naga membuat semua perguruan tinggi mendidih. Sembilan naga meraung, menjulang ke langit dan mendidihkan laut. Keagungannya tidak diragukan lagi lebih mudah untuk mengintimidasi semua orang. Sialan, kekuatan dewa, hancurkan naga jahat itu. Kaisar tidak mau menyerah. Dia memanggil kekuatan para dewa dan membiarkannya mendukung keagungannya. Satukan Kian Kun, hanya akulah Kian Kun. Sosok Kaisar Ilahi yang kuat muncul dari pedang Kaisar. Kemunculan Kaisar Kian Kun sangat melemahkan tiga senjata suci lainnya. Mereka tidak bisa melawan. Kekuatan Ilahi Kuning Misterius, Dukung. Suan Ling tidak mau kalah. Pedang Kuning Misterius yang kuat menembus langit dan menarik banjir Ki Kuning Misterius. Gemuruh. Di balik pedang kuning misterius, dewa perang yang terpencil muncul, mendominasi dunia. Mitos muncul kembali. Kamui berteriak. Lonceng mitos berdentang lagi, memecah sembilan langit. Kekuatan Ilahi Kuno terpancar darinya, memperlihatkan Kaisar mitos, kuno dan misterius. Meskipun kuali darah naga tidak menampakkan bayangan keilahian Kaisar Agung, sembilan naga itu masih cukup kuat. Keempat senjata suci tingkat tertinggi itu saling berhadapan di udara, seolah-olah empat Kaisar Agung dari era yang berbeda saling memandang dari jauh. Saat mereka saling mengagumi, niat bertarung mereka terlihat jelas. Aura berat itu menekan semua siswa di akademi, membuat mereka sulit bernapas. Huh, aku tidak menyangka kalian berdua juga telah mengaktifkan garis keturunan para dewa dan memperoleh pengakuan dari para dewa. Namun, jumlah kekuatan ilahi yang dapat kalian pinjam benar-benar terbatas. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Tianzi melotot penuh kebencian dan berkata dengan percaya diri, untuk amannya, sebaiknya aku meningkatkan kekuatanku lagi. Sialan, semakin aku berkembang, semakin sulit untuk mengeluarkan Ki Iblis Sembilan Yin di masa depan. Namun, selama aku bisa membunuh Chen Jiu, semuanya akan sepadan. Putra Langit mengutuk penuh kebencian, perubahan Yin dan Yang yang ekstrim, kisetan Sembilan Yin, Yang Langit dan Yang Bumi, saling terkait dan bertransformasi. Boom! Setelah Sembilan Yin Demoniki dan Langit dan Bumi yang saling terkait, perubahan ekstrim dari kekuatan suci pun terjadi. Kekuatan suci ini dapat menjungkir balikan Langit dan Bumi serta menyebabkan kekacauan. Sekarang setelah itu dimanifestasikan oleh Putra Langit, tidak diragukan lagi itu bahkan lebih mengerikan. Kaka! Tiba-tiba, Guntur bergemuruh dan awan gelap bergulung. Kesengsaraan Surgawi yang dahsyat akhirnya turun. Crash! Yang menakutkan adalah bahwa kesengsaraan Surgawi itu seperti lautan dewa. Ia mengalir deras dan menenggelamkan ola Putra Surga. Perubahan ekstrim yang dahsyat dari Guntur Suci menghancurkan segalanya dan menghancurkan Dao. Itu adalah pemandangan kehancuran yang hebat. Tak disangka, Putra Surga pun tidak menyangka kesengsaraan Surgawi yang dialaminya begitu dahsyat. Namun, dia sama sekali tidak takut. Pedang Kaisar Putra Surga menyapu Yin dan Yang dan menghancurkan sumber Dao. Tidak peduli seberapa kuat kesengsaraan Surgawi, itu tidak dapat memengaruhinya sama sekali. Boom-boom, namun, kesengsaraan Surgawi jelas belum berakhir. Selanjutnya, di dunia orang bijak, miliaran gelembung melonjak turun dan mengelilingi Putra Surga. Mereka terus meledak. Tujuh tebasan langit dan bumi, hancurkan alam semesta. Ekspresi Putra Langit akhirnya berubah. Kekuatan kesengsaraan Surgawi kali ini melampaui harapannya. Dunia orang bijak bagaikan pasir di alam semesta, mengelilingi Putra Langit dan memungkinkannya bergerak. Ketajamannya menyebabkan seluruh lembaga bergetar. Ya Tuhan, jika kesengsaraan Surgawi ini menimpa lembaga kita, aku khawatir lembaga kita akan hancur. Banyak tetua bijak berseru. Mereka semua gemetar ketakutan. Orang harus tahu bahwa tetua sage paling banyak berada di alam sage ketiga. Teknik membunuh alam sage ketiga, dunia sage, dipahami dari kesengsaraan Surgawi. Pada saat ini, gelembung yang tak terhitung jumlahnya setara dengan miliaran lawan sage ketiga yang menyerang secara bergantian. Jika itu orang lain, mereka pasti akan dihancurkan. Gemuruh, Putra Surga tetaplah Putra Surga. Ia memegang pedang Putra Surga di tangannya dan meminjam kekuatan alam semesta. Ia dapat membelah bintang dan bulan, dan melawan kehendak surga. Ia berjuang keluar dari dunia berpasir ini dan lolos dengan selamat. His-his, namun, pada saat ini, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Kesengsaraan Surgawi melonjak, dan di dalamnya, ada banyak petir berbentuk manusia. Masing-masing dari mereka menguasai dunia dan mendominasi surga. Bunuh, selanjutnya, pembunuhan itu mencapai tingkat yang mengerikan. Meskipun Putra Surga kuat dan memiliki senjata sage tingkat tertinggi di tangannya dan meminjam kekuatan alam semesta, dia masih terluka. Seluruh tubuhnya ditutupi noda hitam, dan beberapa bagian bahkan tertusuk. Setelah serangkaian petir berbentuk manusia, yang membuat semua orang terdiam adalah munculnya Raja Petir yang kuat. Dia ratusan kali lebih besar dari petir berbentuk manusia sebelumnya. Sungguh kesengsaraan Surgawi yang dahsyat. Namun, mereka yang berani menghalangi jalanku semuanya akan mati. Putra langit itu ganas. Ia juga melesat ke langit dan bertarung dengan Raja Petir. Mereka bertarung hingga langit menjadi sunyi. Gemuruh, setelah bertarung beberapa saat, Putra Surga terengah-engah. Setelah membayar harga tiga kali hancur, dia akhirnya membunuh Raja Petir, menunjukkan sisi yang tak terhentikan dan tak terhentikan. Banyak orang mengaguminya tanpa henti. Yang mulia tidak terkalahkan, Putra Surga akan bangkit dengan momentum yang tak terhentikan. Mereka yang ingin mendaftar, segera ikuti saya. Dressful Poverty memanfaatkan kesempatan itu untuk memuji dan menyebarkan berita, yang menyebabkan banyak siswa terombang ambing tak terkendali. Gemuruh. Namun, pada saat ini, awan petir berkumpul lagi, dan Yin dan Yang berubah. Kekacauan Purba lahir. Dewa Perang Kekacauan Purba yang begitu kuat sehingga tidak dapat ditoleransi oleh surga melangkah keluar dari awan petir. Keagungannya menyebar hingga jutaan mil, menyebabkan seluruh benua Kian Kun bergetar. Apa itu Kaisar Agung? Ketika Dewa Perang Kekacauan Primal ini muncul, semua orang akhirnya menyadari bahwa ini adalah Kaisar Agung yang sebenarnya. Ilusi sebelumnya hanyalah permainan anak-anak. 687. Yin dan Yang melahirkan Kekacauan dan berubah menjadi Dewa Perang Kekacauan. Begitu dia muncul, kekuatannya menekan ruang dan waktu, menyebabkan seluruh benua bergetar. Dia dapat membelah langit dan bumi, menciptakan alam semesta. Dia dapat disebut sebagai Dewa Penciptaan Sejati. Dewa Perang Kekacauan adalah kesengsaraan tertinggi di alam suci. Dewa ini hanya muncul dalam legenda. Tidak seorang pun di benua ini yang pernah melihatnya. Pada saat ini, kemunculan Dewa Perang Kekacauan mengejutkan seluruh benua. Semua orang memperhatikannya karena keagungannya cukup untuk membuat siapapun tunduk padanya. Tidak, ini tidak mungkin nyata. Ya Tuhan, apakah kau bercanda? Putra surga kehilangan ketenangannya dan mengutuk keras. Ia takut menghadapi kesengsaraan yang tidak biasa seperti itu. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah surga pun tidak bisa mentolerirnya lagi? King Ae bergumam tanpa sadar. Dia juga bingung. Di ruang bawah tanah, Chen Jiu sedang berbaring di tempat tidur bersama sekelompok wanita. Dia sangat menikmatinya. Chen Jiu, ini bukan perbuatanmu, kan? Kian Siang Yi bertanya, wajahnya penuh kecurigaan. Jangan bicara omong kosong. Bagaimana aku bisa mengendalikan kesengsaraan? Tegur Chen Jiu sambil tersenyum licik. Huff, berhentilah berpura-pura. Hanya kau yang punya senyum licik seperti itu. Kian Siang Yi dan yang lainnya yakin bahwa Chen Jiu adalah pelakunya. Haha, putra surga terkutuk ini. Dia tidak hanya mendapatkan hati kaisar, dia bahkan berani menjalani kesengsaraan. Dia hanya mencari kematian. Kali ini, aku ingin melihat apakah dia bisa bertahan hidup sebelum kesengsaraan tertinggi. Chen Jiu berhenti menahan diri dan tertawa puas. Setelah mencapai alam suci, kehendak Chen Jiu terhubung dengan langit dan bumi. Dia jelas telah melampaui alam suci dan dapat mengendalikan kesengsaraan. Ini tidak diragukan lagi merupakan jurus pamungkas yang luar biasa. Begitu dia menggunakannya, tidak seorang pun akan dapat melacaknya. Tentu saja, kekuatan Chen Jiu saat ini hanya mampu mengendalikan kesengsaraan Saint Rilem. Tidak peduli seberapa kuat kesengsaraan itu, dia tidak berdaya. Chen Jiu, apakah kamu benar-benar akan membunuh putra surga? Apakah kamu tidak takut bahwa si cantik kecil ini, Sang Dekan, akan bersedih? Kian Xiang Yi bertanya lagi. Dia agak bingung. Kian Xiang Yi, mengapa kau begitu bodoh? Sekarang Tian Zi sudah mati, dia meninggal karena kesengsaraan. Apa hubungannya dengan Chen Jiu? Orang ini tidak hanya akan terbebas dari masalah besar, dia juga akan mampu merebut hati seorang wanita cantik. Dia akan mendapatkan dua burung dengan satu batu. Mulan tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir, orang ini benar-benar tidak bermoral dalam hal merencanakan sesuatu terhadap kita para wanita. Kakak Lan, apakah kamu cemburu lagi? Tanya Chen Jiu. Tidak diragukan lagi, dia mencoba memperbaiki reputasi Chen Jiu. Ya, Tian Zi harus mati. Dengan begitu, King E tidak akan terjebak di tengah. Chen Jiu mengangguk. Dia tidak terlalu peduli. Chen Jiu, apakah kamu tidak takut Dekan akan mengetahui rencana jahatmu di masa depan dan menaruh dendam padamu? Mulan mengingatkannya sekali lagi. Jika dia tahu, maka dia tahu. Bagaimanapun juga, Tian Zi pasti sudah mati saat itu. Apa yang bisa dia lakukan? Lagi pula, aku sudah memberikan hatiku padanya. Kenapa dia harus peduli tentang ini? Chen Jiu berkata dengan acu tak acu, jika saatnya tiba, apa yang sudah terjadi ya sudah terjadi. Jika dia melahirkan beberapa anak lagi untukku, apakah menurutmu dia akan bisa melarikan diri? Chen Jiu, kau benar-benar bajingan. Tegur Mulan, dia sangat malu dengan kata-katanya yang tak terkendali sehingga wajahnya memerah sepenuhnya. Selama aku bisa memilikimu, aku tidak keberatan menjadi bajingan. Mulan, apakah kamu menyukai bajingan ini? Chen Jiu menatap Mulan dengan penuh kasih sayang. Chen Jiu, aku menginginkanmu. Mulan tergerak. Dia langsung meraih benda besar milik Chen Jiu dan berkata, Aku ingin menaklukkanmu, bajingan kecil, agar kamu bisa mencintai kami dengan sepenuh hati di masa depan. Baiklah, jika aku bisa menaklukkannya, aku akan lebih fokus di masa depan. Chen Jiu senang menikmatinya. Zizi, selanjutnya, penampilan Mulan yang murni dan suci menjadi semakin cantik. Chen Jiu berada di tengah para wanita dan sekali lagi mulai merasa sangat nyaman. Para wanita bergantian, dan Chen Jiu berbaring di sana. Yin dan yang bersatu, angin dan petir saling melengkapi, dan pertempuran sengit pun terjadi. Petir menyambar dan guntur bergemuruh. Langit di luar bahkan lebih menindas dan berat. Berbeda dari Chen Jiu yang senang, Tianzi menghadapi Dewa Perang Primal Chaos. Ususnya berwarna hijau karena penyesalan dan wajahnya berubah menjadi hijau. Astaga, langit akan segera berubah. Apakah kaisar tertinggi di era ini akhirnya akan bangkit? Tetua bijak yang tak terhitung jumlahnya mendesah. Mereka semua menantikan kesengsaraan ini. Apakah Tianzi akan mampu bertahan? Boom! Dewa Perang Kekacauan Primal melancarkan gerakannya. Tidak ada tipu daya. Dia hanya menekan dengan telapak tangannya. Ribuan daum raung, kekacauan meletus, dan waktu berhenti. Itu seperti gunung suci yang menghancurkan semua pencapaian masa lalu. Sialan, membelah langit dan membelah bumi. Menstabilkan alam semesta. Tujuh pedang berturut-turut. Pedang Tianzi sangat memukau. Itu seharusnya menjadi serangan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Namun, di tangan Dewa Perang Primal Chaos ini, itu seperti anak kecil yang sedang bermain-main. Itu sama sekali tidak menimbulkan gelombang. Boom-boom, teknik pedang yang kuat menyentuh Dewa Perang Primal Chaos. Itu sama sekali tidak pada level yang sama. Itu menghilang sepenuhnya seperti batu yang tenggelam ke laut. Ledakan. Pada saat ini, Dewa Perang Kekacauan Primal menyerang. Sosok Tianzi memercikkan darah ke langit. Seperti sitar yang senarnya putus, dia terbang sejauh 108 ribu li dalam sekejap. Ledakan. Seperti bayangan, kaki Dewa Perang Kekacauan Primal melangkah dan mengunci Tianzi sekali lagi, membuatnya mustahil baginya untuk melarikan diri. Sialan, aku akan bertarung denganmu. Kekuatan ilahiku telah terbalik. Kaisar Agung muncul kembali. Tianzi mengamuk. Dia tidak berani menunda dan sekali lagi menggunakan kekuatan ilahinya untuk memadatkan Kaisar Agung langit dan bumi. Ketika Kaisar Langit dan Bumi muncul, keagungannya begitu besar dan perkasa. Ia mengangkat pedangnya dan menebas, menghancurkan tubuh Dewa Perang Primal Kheos. Bum-bum-bum, langit hancur, tubuh Dewa Perang Primal Kheos menyembur keluar. Miliaran li ruang waktu runtuh. Sayangnya, Kaisar Langit dan Bumi yang kuat itu hanya bisa menahan tiga gerakan. Kemudian, kekuatan ilahinya tidak mencukupi dan dia dikalahkan di tempat. Dia hancur berkeping-keping oleh tinju Dewa Perang Primal Kheos. Tidak, ini tidak mungkin nyata. Bagaimana mungkin Kaisar Langit dan Bumi yang agung bisa dikalahkan? Tianzi melihat semua ini dengan enggan. Dia begitu marah hingga tubuhnya gemetar. Bum, sayangnya, Dewa Perang Primal Kheos tidak mengatakan sepatah katapun. Dia terus menyerangnya, menghancurkan segalanya dan membakar segalanya. Berengsek, Tianzi mengutuk. Namun, dia tidak bisa melawan sama sekali. Tubuhnya seperti meteor. Sekali lagi, dia dihantam oleh Dewa Perang Primal Kheos. Bum-bum, selanjutnya, Tianzi benar-benar pasif. Di hadapan Dewa Perang Primal Kheos, dia tidak sebanding dengan satu gerakan pun. Lengannya patah, pahanya patah, otaknya terjepit, dan jiwanya hampir runtuh. Tianzi berada di langit, di bawah tatapan ribuan orang. Dia sangat cemberut. Dia dengan paksa menjalani kesengsaraan surgawi yang paling tragis dalam sejarah. Dia dalam bahaya yang mengancam. Putra Pedang Surga, larutlah ke dalam tubuhku dan lindungi hidupku. Harus dikatakan bahwa Tianzi masih memiliki kartu truf. Dia benar-benar menggabungkan tubuhnya dengan Pedang Putra Surga dan membiarkannya membantunya menahan serangan Dewa Perang Primal Kheos. Dia menahan tiga gerakan lagi. 688 Apa? Wajah Putra Surga berubah lagi. Wajahnya pucat pasi, ungu, dan biru. Tanpa Pedang Putra Surga, menghadapi Dewa Perang Kekacauan bagaikan anak ayam yang baru lahir menghadapi elang. Tidak mungkin dia bisa bertahan hidup. Boom! Tanpa henti, Dewa Perang Kekacauan memukul lagi, menghancurkan langit berbintang dan memusnahkan ribuan makhluk hidup. Ribuan pahala. Ah! Tidak! Aku tidak ingin mati. Dewa Langit dan Bumi, selamatkan aku. Tianzi menjerit. Tubuhnya dalam keadaan kacau dan hampir runtuh. Namun, pada saat ini, kekuatan ilahi emas menerobos ruang dan waktu dan menyelamatkan nyawa Tianzi. Ini bukan kesengsaraan surgawiku. Aku tidak ingin mengalaminya. Tianzi, yang berhasil lolos dengan selamat, terengah-engah. Dia tidak peduli dengan reputasinya. Dia mengambil pedang langit dan berlari menyelamatkan diri. Gemuruh. Dewa Perang Kekacauan tentu saja tidak akan membiarkannya pergi. Dia mengikutinya dari dekat, meninju putra surga, ingin menyingkirkannya sesegera mungkin. Sialan, enyahlah. Aku tidak akan naik level lagi. Oke. Tianzi sangat cemberut. Dia jelas tidak bisa mengalahkan Dewa Perang Kekacauan. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatan ilahi langit dan bumi untuk menyelamatkan hidupnya. Ya Tuhan, ini mungkin kesengsaraan surgawi yang paling tragis, paling pengecut, paling cemberut, dan paling mengerikan dalam sejarah langit dan bumi, bukan? Banyak orang berseru, berkeringat dingin untuk Tianzi. Mereka mengejeknya, dia memang harus seperti ini. Dia bersekongkol dengan iblis. Bahkan seribu luka tidak dapat menebus dosanya. Di ruang bawah tanah, Tianzi yang bergoyang di atas tubuh Chen Jiu. Dia cantik dan menawan. Dia mengeluh. Chen Jiu, bukankah kamu terlalu tidak berguna? Mengapa kau tidak bisa membunuhnya setelah setengah hari? Orang ini memang sangat beruntung. Dia diberkati oleh para dewa langit dan bumi. Sepertinya tidak akan mudah untuk membunuhnya. Chen Jiu sedikit mengernyit. Meskipun dia tahu akan ada orang-orang yang sesat, dia tidak menyangka akan seperti ini. Untung saja kami tidak bertengkar dengannya secara langsung. Kalau tidak, kalau kami memprovokasi dia, keluarga kami yang akan mendapat masalah. Pada saat ini, Suan Ling dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak kembali. Wajah mereka memerah saat melihat benda besar milik Chen Jiu. Mereka sangat ingin mencobanya. Huff. Tapi aku tidak percaya dia bisa melakukan apapun di benua langit dan bumi. Sekarang setelah aku menyatu dengan asal mula alam semesta, aku dapat mengendalikan kekuatan kesengsaraan surgawi. Selama dia masih di sini, aku dapat membuatnya kelelahan sampai mati. Aku tidak percaya bahwa para dewa alam semesta akan terus mengirimkan kekuatan ilahi mereka untuk membantunya. Chen Jiu memarahi. Dia juga marah. Setelah naik ke alam petapa, kekuatan Chen Jiu tampaknya hanya berada di alam petapa pertama, namun kekuatan sejatinya sudah berada di alam petapa Yin yang caotik ke-6. Enam tingkatan Sein adalah Yin He, Yang He, Heaven He, Earth He, Human He, dan Yin Yang He. Dari tingkatan ke-4 dan seterusnya, seseorang fokus pada jiwa. Pada tingkatan ke-5, seseorang dapat disebut Dewa Sejati. Tingkat pil ini disebut Pil Kaisar Agung. Itu menunjukkan bahwa seseorang memiliki jejak prestis se-Kaisar Agung. Tahap ke-6 adalah kombinasi Yin Yang. Yin Yang menciptakan kekacauan, membelah langit dan bumi, menciptakan alam semesta. Seseorang dapat disebut sebagai Dewa Sejati. Saat Chen Jiu mengolah pilar surga suci, ia menghubungkan asal benua langit dan bumi. Ia sekarang adalah penguasa sejati benua ini. Ia dapat menumbangkan langit dan menjungkir balikan bumi. Selama ia menginginkannya, naik turunnya seluruh benua akan berada di bawah kendalinya. Gemuruh, kenyataannya memang seperti itu. Selama putra surga tidak hancur, Dewa Perang Kekacauan tidak akan hancur. Kekuatan tempurnya kuat dan tidak berkurang. Dia telah membunuh sampai roh putra surga berada di ambang kehancuran. Tidak, astaga, kau salah. Jangan pukul aku lagi. Putra langit merasa sedih. Suara keluhan dan raungannya bergema di seluruh benua langit dan bumi, menyebabkan orang-orang biasa memandang rendah dan menertawakannya. Lebih menyakitkan lagi, putra surga telah lama didiskreditkan. Pada saat ini, di bawah tekanan kesengsaraan surgawi, dia seperti tikus di jalan. Bahkan anak-anak biasa berani memarahinya. Bajingan, langit dan bumi, jangan beri aku kesempatan. Kalau tidak, aku akan menggulingkanmu di masa depan. Saat putra surga meraung, tulang-tulangnya patah dan amruk. Napasnya semakin melemah. Ia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Aku tidak bisa mati seperti ini. Pasti ada yang salah. Putra surga mengerutkan kening. Meskipun dia tidak dapat mengetahuinya, dia merasa bahwa itu tidak sesederhana itu. Mungkinkah ada masalah dengan benua ini? Putra langit mengerti dan merasakan ada yang tidak beres. Dia tidak ragu dan melesat menuju gua setan kegelapan. Gemuruh, dewa perang kekacauan mengejarnya dengan lebih ganas. Namun, putra surga mampu menahannya. Tubuhnya terluka parah. Sungguh pemandangan yang tragis. Di gua setan gelap, awan bintang berputar-putar. Itu seperti tai chi atau lubang hitam. Itu besar dan tak terbatas. Itu berputar perlahan. Itu dipenuhi dengan semacam aura yang luas dan purba. Itu menakjubkan dan menakutkan. Gua itu terhubung dengan dunia lain. Pikiran seseorang menjadi bergetar. Jika bukan karena lingkaran di sekitar gua raksasa yang seperti gembok, saat seseorang melihat gua setan kegelapan, mereka akan jatuh dan menjadi iblis. Aura iblis yang mengepul meluap dari tengah. Bahkan segelnya tidak dapat sepenuhnya mengisolasinya. Aura iblis itu sangat ganas dan brutal. Dewa langit dan bumi, bantu aku menghancurkan segel dan melarikan diri. Putra langit berkorban. Ia menggunakan sisa kekuatannya untuk meminjam kekuatan dari surga. Gemuru, pada saat ini, sosok misterius, tinggi, dan mulia muncul di belakang putra langit. Itu bukan kaisar langit dan bumi, juga bukan putra langit. Dia seperti dewa yang menguasai surga. Enyahlah. Sosok itu berteriak. Dia benar-benar bisa berbicara dalam bahasa manusia. Dia memegang pedang putra surga dan memotong pinggang dewa perang primal chaos. Dia benar-benar memaksa dewa perang primal chaos mundur dengan keras. Raungan, dewa perang kekacauan primal juga mengamuk. Seluruh dunia bergetar karena kivital yang tak terbatas menyebabkannya mendatangkan malapetaka. Dia menyerang tanpa pandang bulu dan langsung menyapu seluruh gua iblis, menyebabkan ribuan dao hancur dan bumi runtuh. Gemuru, pada saat ini, semuanya hancur. Dua setan kegelapan runtuh dan menghilang dari dunia. Setelah getaran hebat, putra surga dan dewa perang kekacauan primal juga menghilang dari dunia. Tidak ada jejak mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya para wanita itu dengan kaget. Mereka lah yang paling berhak tahu. Siapakah sosok itu? Mengapa dia turun untuk membantu putra surga? Mungkinkah ini alasan mengapa dia bisa mendapatkan dukungan dari para dewa? Chen Jiu mengerutkan kening. Dia tidak langsung menjawab para wanita itu. Sebaliknya, dia tenggelam dalam pikirannya yang dalam. Putra surga, apa yang terjadi padamu? Dia muncul. Kau pasti baik-baik saja, kan? Di aula kepala sekolah, alis King A berkerut erat. Dia juga sangat khawatir. Itu sangat rumit. 689 Uh, goyangkan lebih keras. Putra langit belum mati. Chen Jiu tak kuasa menahan diri untuk mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Bersih. Apa? Bahkan dewa perang kekacauan tidak membunuhnya. Bukankah ini terlalu aneh? Para wanita itu terkejut. Meskipun mereka sudah menduga hal ini, mereka tetap tidak bisa menahan rasa terkejut. Iya, pada akhirnya, sesosok hantu yang menyerupai dewa muncul dan membawanya ke Dark Devil dan lolos dari bencana ini. Chen Jiu menganggup dan berkata dengan lebih mendominasi, Tapi aku khawatir tidak akan semudah itu bagi putra langit untuk muncul di benua Kiankun di masa depan. Chen Jiu, maksudmu, para wanita itu menatap Chen Jiu dan tidak dapat menahan diri untuk menebak kemungkinan yang mengerikan. Iya, selama dia muncul, dewa perang kekacauan akan secara otomatis mengembun dan melawannya sampai mati. Chen Jiu berkata dengan yakin, selama putra langit tidak melampaui alam suci, dia tidak akan bisa kembali ke benua ini. Untuk saat ini, kita tidak perlu mengkhawatirkannya. Chen Jiu, apakah kamu akhirnya akan menghancurkan kekaisaran Kiankun? Apakah kamu tidak akan melepaskan kekaisaran Suan Huang kita? Suan Ling bergoyang di depan Chen Jiu dengan wajah penuh kebencian. Ling Er, ini adalah kecenderungan umum, aku harap kamu bisa mengerti. Bujukan Chen Jiu tidak diragukan lagi menegaskan satu hal, yaitu, dia akan membuat langkah besar, benua Kiankun akan segera bersatu. Huff, dasar pria bau, aku akan menghancurkan ambisimu. Suan Ling masih tidak puas dan bergoyang lebih keras. Ling Er, kau menggali kuburmu sendiri. Chen Jiu tiba-tiba mengerahkan sedikit tenaga. Suan Ling menangis di tempat dan gemetar tak terkendali, lumpuh total. Oh, cantik sekali, Chen Jiu, aku milikmu sepenuhnya. Jika orang-orang tua keras kepala di keluarga itu tidak setuju, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Suan Ling mengaku kalah, tetapi dia tidak bisa menjamin bahwa keluarganya tidak akan membuat keributan. Jangan khawatir, suami kita pasti bisa mengintimidasi mereka. Kamui penuh percaya diri dalam hal ini. Baiklah, cepatlah, aku masih punya urusan penting yang harus diselesaikan. Siapa yang datang? Chen Jiu terus memanjakan para wanitanya, membuat mereka terlihat sangat cantik. Ia merasa sangat senang. Sebelum pergi, ia mengeluarkan sebotol dan berkata, ini adalah pil suci transformasi pamungkas. Pil ini dapat membantu Anda mencapai tingkat kedua sein dengan mudah. Minumlah saat Anda punya waktu. Setelah Anda menstabilkan basis kultifasi Anda, saya akan membantu Anda meningkatkan basis kultifasi Anda. Apa, Chen Jiu, dari mana kamu mendapatkan ini? Semua wanita terkejut, dan mereka semua sangat gembira. Jangan khawatir dari mana aku mendapatkannya, kata Chen Jiu. Ambil saja, aku sudah terhubung dengan esensi benua, dan mengirimkan auramu ke dalamnya. Jika kau berhasil menembusnya, kau tidak akan menarik malapetaka apapun. Sebaliknya, kau akan diberkati dengan keberuntungan yang tak terbatas. Setelah itu, dia meninggalkan para wanita itu dan pergi. Meskipun Tianzi belum disingkirkan, dia masih merupakan ancaman besar. Dia tidak akan dapat menimbulkan masalah untuk saat ini. Chen Jiu ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyatukan benua dan mengembalikan kejayaannya. Di kediaman Wenxing, Chen Jiu berkumpul lagi dengan saudara-saudaranya. Tanpa membuang waktu, dia langsung berkata, Sudah saatnya asosiasi Tianzi menghilang. Bantu aku melakukannya. Ah, perintah bos adalah tugas kita. Meskipun asosiasi Tianzi lemah, mereka masih memiliki banyak orang suci. Kita, Zhang Xinran dan yang lainnya berada dalam posisi yang sulit. Bukannya mereka tidak ingin pergi, tetapi mereka khawatir tidak akan dapat menyelesaikan tugas. Ayo, masing-masing dari kalian akan minum lima pil suci transformasi pamungkas. Aku akan membantu kalian semua mencapai tingkat kedua Sein. Chen Jiu sangat murah hati. Ia membuka tangannya, dan 20 pil suci berwarna hitam dan putih muncul. Auranya tak tertandingi dan memabukkan. Ini, bos, Anda telah memberi kami kesempatan hidup baru. Kami tidak mampu membalas budi Anda. Zhang Xinran dan yang lainnya langsung berlutut dengan penuh rasa terima kasih ketika mereka melihat begitu banyak pil suci. Baiklah, kita semua adalah saudara yang baik. Tidak perlu bersikap formal seperti itu. Bukankah kamu selalu ingin berjuang untukku? Sekarang kesempatan itu telah datang, tidakkah kau ingin memanfaatkannya? Chen Jiu dengan ramah menarik mereka berempat tanpa kesombongan. Bos, kami akan menjadi tombak dan perisaimu mulai sekarang. Saat kau membunuh musuh, kami akan menyerang di depanmu. Saat musuh datang, kami akan memblokir semua kerusakan untukmu. Kempatnya bersumpah setia. Tidak, kalian adalah saudara-saudaraku yang baik. Mari kita taklukkan dunia ini dan ciptakan kejayaan bersama. Chen Jiu memeluk mereka berempat. Cinta persaudaraan yang kuat pun lahir. Bos, serahkan saja asosiasi Tian Xi kepada kami. Jika kami tidak mengalahkan mereka, kami tidak akan bisa menyebut diri kami sebagai anggota asosiasi tertinggi. Teriak Zhang Kuang dan yang lainnya. Mereka semua penuh percaya diri. Kalau begitu, minumlah pil suci itu. Chen Jiu menatap mereka berempat dengan penuh harap. Berdesir, saat pil suci memasuki tubuh mereka, aura mereka berempat tiba-tiba meluas dan menjadi luas. Mereka berada di atas langit dan bumi, mengendalikan semua hukum. Mereka dipromosikan menjadi orang suci sejati dalam sekejap. Iya, mereka berempat telah berada di sekitar alam Grandmaster tingkat tujuh. Sekarang setelah mereka memperoleh pil suci dan mencapai alam kesempurnaan Yin Yang, bukan lagi mimpi bagi mereka untuk dipromosikan secara langsung. Tentu saja, ini ada hubungannya dengan kualitas pil yang diambil Chen Jiu. Sekarang mereka sudah menjadi orang suci, mereka memenuhi syarat untuk menggunakan pil suci. Meskipun pil Yin Yang Define adalah pil kelas suci tingkat dua, kualitasnya telah sepenuhnya mencapai tingkat dewa. Sangat mudah bagi mereka untuk dipromosikan ke tingkat Sein. Boom, boom. Mereka berempat mendominasi langit dan bumi, melampaui dunia fana. Dalam sekejap, aura mereka mendekati aura abadi, memungkinkan mereka untuk benar-benar melepaskan diri dari dunia fana. Empat pilar surgawi suci mengembun dan muncul di punggung mereka, membuat sosok mereka sekuat semangat yang gigih. Bos, pil yang sangat kuat. Pil itu benar-benar merangsang pilar surgawi suci kita secara langsung dan mencapai puncak dalam sekali jalan. Bukankah ini terlalu cepat? Kempatnya kembali sadar dan merasakan kekuatan dan keagungan mereka sendiri. Mereka tidak diragukan lagi dalam keadaan tidak percaya. Baiklah, cepatlah terbiasa dan teruslah minum pil. Tabunganmu seharusnya cukup untuk naik ke alam Grandmaster tingkat dua. Chen Jiu tidak menjelaskan. Sebaliknya, dia mendesak mereka. Ya, keempatnya bereaksi dan mulai memadatkan tubuh mereka. Saat mereka menggenggam aura Sein di tubuh mereka, empat sinar cahaya ilahi surgawi yang dipenuhi dengan berkah dan rahmat yang tak terbatas turun ke kepala mereka. Eh, ini adalah inti dari kesengsaraan surgawi. Bos, apa yang terjadi? Mengapa ada begitu banyak esensi kesengsaraan surgawi yang dapat kita nikmati meskipun kita belum melewati kesengsaraan itu? Kempatnya terkejut dan gembira. Kita semua diberkati oleh para dewa. Tentu saja, kita akan diberkahi oleh surga. Kalian tidak perlu bingung. Cepatlah dan teruskan konsumsi pilnya. Chen Jiu berbohong, tetapi itu tidak diragukan lagi membuat mereka berempat semakin bersemangat. Haha, kau benar. Kita diberkati oleh surga. Asosiasi Tianzi ditakdirkan menjadi batu loncatan bagi kebangkitan masyarakat berdaulat. Kempatnya tidak patuh hukum. Satu demi satu, mereka mengonsumsi pil dan bertukar aura. Transformasi ekstrim yin yang memaksa mereka untuk naik ke level berikutnya. Asosiasi Tianzi, mari kita lihat apakah kalian bisa bertahan kali ini. Kempat orang itu bersikap tirani karena mereka secara terbuka memprovokasi asosiasi Tianzi. Silakan bagikan ini dengan kami. 690 Olah surga telah berubah menjadi debu dalam kesengsaraan, benar-benar rata dengan tanah. Keberadaan Kaisar tidak diketahui, menyebabkan banyak orang mendesah. Namun, pada saat ini, asosiasi Kaisar menjadi terkenal. Mereka dengan sengaja mengumumkan bahwa mereka merekrut murid, memperluas kekuasaan mereka, dan bertindak secara tirani. Sebagai pemimpin asosiasi Kaisar, Aupiau memiliki niat jahat. Ketika mengumumkan kemenangannya, ia bahkan membawa banyak sekte untuk berkeliaran di akademi dan merekrut gadis-gadis secara paksa, dengan mengatakan bahwa ia sedang memilih selir untuk Kaisar masa depan. Keluhan ada di mana-mana, tetapi kekuatan Kaisar tidak terbatas. Bahkan Dewa Perang Kekacauan tidak dapat membunuhnya. Meskipun banyak siswa tidak puas, mereka tidak berani memprovokasi asosiasi Kaisar. Ah, asosiasi putra surga datang lagi. Tidak baik, mereka akan pergi ke tempat Peri Kingsui. Aku khawatir Peri Kingsui kita akan mendapat masalah kali ini. Banyak orang tidak bisa menahan rasa khawatir. Di bawah tujuh peri langit dan bumi, ada banyak sekali peri kecil. Meskipun temperamen mereka tidak dapat dibandingkan dengan tujuh peri, mereka tetap secantik bunga dan cukup populer. Huh, dunia semakin memburuk dari hari ke hari. Tahukah kamu, saya baru saja menerima berita bahwa selir peri bijak bunuh diri. Seorang siswa berkata dengan misterius. Apa, selir peri bijak adalah Feng itu? Dia begitu genit sehingga semua orang suci dapat berbuat semaunya. Bagaimana dia meninggal? Banyak orang yang terkejut. Saya mendengar bahwa asosiasi Kaisar mengunjunginya kemarin. Tidak, dia tidak tahan dengan penghinaan itu. Dia bunuh diri karena malu. Murid itu berkata tanpa daya. Bahkan wanita seperti selir bijak tidak tahan dengan asosiasi Kaisar. Orang bisa membayangkan betapa mereka telah berubah. Mereka bejat dan tidak manusiawi. Ini, sepertinya kita telah meremehkan asosiasi Kaisar. Mereka hanyalah binatang buas tanpa hati nurani. Banyak siswa yang mengumpat dan menjadi semakin khawatir tentang Perikingsui. Istana Clearwater tidak terlalu besar. Sebuah bangunan kecil dibangun di atas danau yang jernih, didekorasi dengan gaya klasik. Seorang wanita cantik yang jernih dan bersemangat, yang tampak seperti terbuat dari air, sedang bermain di lantai atas. Memainkan sitar, mengembangkan temperamen seseorang. Haha, Perikingsui, apakah kamu menyambut kami? Aopiao membawa orang-orang dan langsung menerobos masuk, menatap Perikingsui dengan penuh keserakahan. Ledakan. Asosiasi Kaisar, apa yang kalian lakukan di sini? Perikingsui tampak kuas pada. Suaranya sangat menyenangkan. Tentu saja kami di sini untuk mengundangmu menjadi selir Kaisar kami. Dia berkata terus terang, untunglah kami menyukaimu. Berkemaslah dan kembalilah bersama kami. Huff, Putra Langit sedang mengalami kesengsaraan, dan sulit untuk memprediksi apakah dia akan hidup atau mati. Alih-alih peduli padanya, kamu di sini menindas orang yang tidak bersalah. Apakah kamu tidak takut dengan hukuman Dekan? Perikingsui sangat tidak puas. Benar-benar lelucon. Masa kesusahan Kaisar kita telah berakhir dan dia akan segera kembali. Pada saat itu, dia akan menguasai dunia dan menyatukan benua. Dia pasti akan menciptakan kejayaan yang tak terbatas. Kamu seharusnya sangat bahagia dan merasa terhormat karena bisa menjadi selir kekaisarannya. Dressful Pauper berkata dengan arogan, lagi pula, Kaisar dan Dekan sudah seperti keluarga. Jika Kaisar tahu bagaimana melakukan sesuatu, Dekan tidak akan ikut campur. Maaf, aku tidak tertarik. Perikingsui menolak dengan tegas. Apa, beranikah kau menentang martabat asosiasi putra surga kita? Tahukah kehukuman macam apa yang akan kau hadapi? Paling-paling aku akan mati saja. Aku tidak percaya bahwa tidak ada keadilan di dunia ini. Perikingsui mungkin memiliki penampilan yang lemah lembut, tetapi tekadnya sangat kuat. Satu lagi yang keras kepala. Karena kamu tidak mau menjadi selir kekaisaran, maka kami harus memanfaatkanmu dan membiarkanmu merasakan indahnya hidup. Dengan begitu, kamu tidak akan bisa meninggalkan kami para lelaki. Saat itu, aku khawatir kamu tidak akan bisa melawan lagi. Dressful Paoper akhirnya mengungkap niat jahat mereka. Mencari selir kekaisaran untuk Kaisar adalah palsu. Dengan kepura-pura mencari selir kekaisaran, yang sebenarnya adalah Perikingsui akan menjadi mainan mereka terlepas dari apakah dia setuju atau tidak. Beraninya kau, Perikingsui sangat marah hingga wajahnya memerah. Merah. Haha, Perikingsui, jangan marah. Biarku beritahu, selir peribijak sangat senang karena kita kemarin. Dia bertindak berlebihan dan bunuh diri. Anda tidak akan pusing dengannya. Donggu kau yang sekarat mendekati Perikingsui. Perikingsui memutar matanya. Bunuh diri apa? Para jenderal sangat meremehkan kata-kata Graceful Paoper. Kemarin, jika kamu tidak memperlakukan urin sebagai saripati dan memaksanya masuk ke tenggorokan selir perisage dan berteriak, saripatiku tak terbatas, energi yang ku tak terbatas, aku akan memberimu makan setiap hari. Dia mungkin tidak akan begitu malu sampai bunuh diri. Tidak apa-apa jika kamu tidak berguna, tetapi kamu benar-benar memaksanya untuk mengatakan bahwa dia bahagia. Aku belum pernah melihat pria yang tidak tahu malu sepertimu. Jika kita adalah selir perisage, kita mungkin akan bunuh diri juga. Jangan datang. Kalau tidak, aku akan mati di depanmu. Peri King Sui menjadi semakin gugup saat si pengemis anggun mendekat. Dia lebih baik mati daripada dipermalukan. Kotor. Mati. Jangan khawatir. Aku akan membuatmu begitu bahagia hingga kau tidak ingin mati. Kata Graceful Paoper dengan nada jahat. Jangan pernah berpikir tentang itu. Peri King Sui begitu marah hingga dia hendak mengangkat pedangnya dan bunuh diri. Namun, pada saat itu, sebuah ledakan mengejutkannya dan dia pun berhenti. Boom, susunan ruang waktu hancur, dan empat sosok yang tampak seperti tentara surgawi muncul. Suara mereka seperti guntur, menyebabkan langit bergetar dan bumi bergetar. Hei, beraninya kau menculik seorang gadis sipil di siang bolong. Apa kau tidak menghormati hukum? Hukum. Asosiasi Tianzi ku adalah hukum. Siapa kalian? Sebutkan nama kalian. Graceful Paoper berteriak dengan marah, melotot ke arah keempat orang itu. Zhang Kuang, Li Xiaoyao, Zhang Xinran, dan Wang Bao dari asosiasi Tianzi. Keempat orang itu berteriak keras, setiap kata bagaikan gunung. Asosiasi Tianzi, majelis makhluk tertinggi apa? Aku bahkan belum pernah mendengarnya. Ku rasa itu hanya sekelompok pencuri. Karena kalian berempat sudah datang, tinggalkan saja nyawa kalian. General, dengarkan perintahku. Pergi dan hancurkan mereka. Graceful Poverty mencaci maki. Dia tidak bisa menahan keinginan untuk bertindak. General, pengemis yang mulia, Asosiasi Tianzi didirikan oleh Chen Jiu. Ekspresi sang general berubah dan dia tidak bisa tidak mengingatkannya. Meskipun reputasi asosiasi Tianzi telah meningkat lagi, itu masih kalah dengan prestise kaisar darah naga. Apa Chen Jiu? Aku tidak peduli siapa dia. Bunuh mereka dulu. Graceful Poverty begitu senang dengan dirinya sendiri hingga dia lupa siapa dirinya. General, Chen Jiu adalah kaisar darah naga, pahlawan nomor satu di benua ini. Para general berkeringat dan mengingatkannya lagi. Apa, Chen Jiu? Kaisar darah naga, itu dia. Si pengemis anggun terkejut dan tubuhnya gemetar. Urk. Dia tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan mulai buang air kecil di tempat itu. Of, melihat si pengemis anggun, Peri Kingsui tidak bisa menahan tawa. General nomor satu asosiasi Tianzi hanya punya keberanian sebesar ini. Benar-benar lelucon. Kau, si pengemis anggun melotot ke arah Peri Kingsui.